Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Itulah hadirnya pemerintah kita harapkan sempurna, dengan ada di sempurna masyarakat nelayan di sini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Tapi wilayah ini, wilayah selatan, mulai dari Aceh sampai dengan Kupang, itu kita sebut sebagai wilayah pengelolaan kukur zona 4. Nanti akan kita kembangkan kampung-kampung nelayan seperti yang ini. Nanti perubahan tahun akhir, tahun depan sudah bisa berhasil untuk jadi semua. Kita datang lain di sini. Hal seperti ini akan kita lakukan di tempat-tempat lain, di jalur selatan. Jelas-jelas kan bermagam, soalnya kita, utamanya saya yang punya kapal besar itu susah. Lalu kita mengisi es, mengangkat es ke kapal saya yang ukuran 20 groston, itu kan sekitar 150 balok. Kita harus, istilahnya ngunjal, ke kapal kecil, ke kapal kita yang besar itu. Dengan cara dipikul, apalagi kalau sudah musim angin dari timur, ombak sekitar 4-3 meter, gimana? Kita kan, sedangkan ikan, misalnya musim, itu kan kita mengalami kesusahan. Jadi yang paling utama menurut saya, yaitu kita dibangunkan istilahnya pelabuhan untuk merapatkan kapal kita ke biara. Kalau membawa hasil tangkapan biasanya gimana? Sementara ini kita itu pakai, apa istilahnya, diunjal pakai kapal kecil, saman kecil itu. Jumlah melayan di sini ada brawis, Pak? Apanya? Jumlah-jumlah untuk layan. Totalnya sekitar, kalau armadanya sekitar 300an lebih. Jumlah yang paling penting di sini? Sini gilnet, jaring putih. Sama kalau musim melayur ya rawe. Sampai jumpa.